Intro Salam sejahtera sahabat restorasi jiwa Saat ini kita akan membahas manusia dan keterhubungan dengan kosmis Apakah kita hanya sekedar makhluk dalam dunia ini Atau apakah kita adalah bagiat yang tidak terpisahkan Dari sesuatu yang jauh lebih besar dan dalam Dalam pembahasan kita kali ini Kita akan eksplorasi tentang judul kita Kita akan menggali hakikat manusia sebagai makhluk spiritual Yang berdampingan dengan 3 dimensi esensial Raga fisik, jiwa, dan roh Serta bagaimana semuanya saling terhubung dalam keharmonisan yang mendalam Dengan alam semesta dan kehadiran Tuhan Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam pemahaman yang mendalam Tentang esensi kemanusiaan Membongkar lapisan demi lapisan untuk mengungkap makna yang lebih besar Di balik eksistensi kita Sahabat restorasi jiwa Harmonisasi manusia sebagai makhluk dengan 3 dimensi Yaitu Raga fisik, jiwa, dan roh Semesta dan Tuhan merupakan pencarian makna yang sangat mendalam Dan penuh makna dalam eksistensi manusia Mari kita jelajahi dengan lebih mendalam Kita mulai dengan Raga fisik, jiwa, dan roh Raga fisik adalah aspek konkret dan material dari manusia yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia fisik Ini adalah sarana di mana manusia dapat merasakan sensasi, emosi, dan pengalaman fisik Jiwa adalah inti identitas dan kesadaran manusia, tempat emosi, nilai-nilai, dan keyakinan berkembang Jiwa adalah jembatan antara raga fisik dan roh spiritual yang memungkinkan manusia merenungkan makna hidup dan tujuan eksistensinya Roh adalah inti spiritualitas manusia, tempat mereka merasakan keterhubungan dengan dimensi yang lebih tinggi dan dengan Tuhan Kesadaran roh adalah inti dari pengalaman spiritual dan pencarian makna yang lebih mendalam Raga fisik, jiwa, dan roh adalah tiga dimensi esensial dalam eksistensi manusia Raga fisik adalah wadah material yang memungkinkan kita untuk merasakan dunia fisik melalui panca indera dan merasakan emosi serta sensasi fisik Sedangkan jiwa adalah inti identitas kita, tempat nilai-nilai keyakinan, dan emosi berkembang Menghubungkan dimensi fisik dengan dimensi spiritual, ini adalah jiwa yang memungkinkan manusia merenungkan makna hidup dan tujuan eksistensinya Sementara itu, roh adalah aspek yang paling dalam dan spiritual dalam diri manusia Menjadi pintu gerbang bagi pengalaman spiritual dan keterhubungan dengan yang lebih tinggi, yaitu dengan Tuhan Kesadaran roh adalah esensi dan pencarian makna yang mendalam, menandai keberadaan manusia sebagai makhluk spiritual yang berhubungan dengan realitas yang lebih besar Yang kedua, semesta Manusia adalah bagian dari semesta yang lebih besar Manusia tidak hanya mendiami dunia fisik ini, tetapi juga saling terhubung dengan segala sesuatu di alam semesta Pemahaman akan keterhubungan ini menciptakan rasa takjub dan hormat terhadap keindahan dan keragaman alam semesta Manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap semesta Manusia perlu menjaga lingkungan alam dan merawatnya, memastikan bahwa tindakan manusia sejalan dengan keseimbangan alam semesta Manusia dalam hakikatnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta yang luas, lebih sekedar penghuni dunia fisik ini Manusia adalah komponen aktif dari kerja besar kosmos Kesadaran akan keterhubungan ini menginspirasi rasa kagum dan penghormatan terhadap keindahan dan keragaman alam semesta yang menakjubkan ini Memicu dalam diri manusia kerinduan untuk lebih memahami dan menghargai keajaiban yang ada di sekitar kita Di samping itu, pemahaman ini memberikan manusia tanggung jawab berat untuk merawat dan melindungi lingkungan alam Sebagai pengawal keseimbangan dan keharmonisan semesta, dimana kita manusia bagian dari alam semesta Ini adalah panggilan untuk menjalani peran sebagai penjaga dan pelindung alam semesta Yang dengan tindakan bijak dan bertanggung jawab menjaga agar interaksi manusia dengan lingkungan mencerminkan keseimbangan dan keserasian dengan kehidupan lain di planet ini Seiring dengan kesadaran akan peran penting manusia dalam tatanan kospis yang lebih besar Yang ketiga, Tuhan Tuhan dalam berbagai bentuk pemahaman dan kepercayaan agama adalah sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan Kesadaran akan Tuhan mencakup pengakuan akan keberadaan kekuatan ilahi yang mengatur alam semesta dan menuntun eksistensi manusia Manusia mencari hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan praktik spiritual lainnya Kesadaran akan Tuhan memberi makna kepada kehidupan manusia dan menjadi sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai etis dan moral yang lebih tinggi Tuhan dalam segala keberagaman pemahaman agama adalah asal-usul dan sumber segala kehidupan dan kebijaksanaan di alam semesta ini Kesadaran akan kehadirannya mencakup pemahaman bahwa ada sebuah kekuatan ilahi yang mengatur dan memandu eksistensi manusia dan seluruh ciptaan Dalam pencarian makna hidup dan keterhubungan yang mendalam, manusia mencari hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan praktik spiritual lainnya Kesadaran akan Tuhan memberikan makna pada kehidupan manusia dan menjadi sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai etis dan moral yang lebih tinggi Terinspirasi oleh kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka Dalam hubungan ini, roh manusia sebagai aspek spiritual yang mendalam dalam diri manusia menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan roh kudus Tuhan yang hadir dalam pengalaman spiritual dan pencerahan Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang peran manusia dalam perencana ilahi dan kasih karunia Tuhan yang mengarah pada hidup yang bermakna dan sejalan dengan kehendaknya Sahabat restorasi jiwa, harmonisasi yang mendalam antara tiga dimensi manusia, semesta, dan Tuhan melibatkan pemahaman bahwa manusia adalah mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos yang lebih besar Manusia adalah titik temu antara materi dan spiritualitas, antara fisik dan metafisik, antara keterbatasan dan potensi yang tak terbatas Pencarian makna dalam harmonisasi ini mencerminkan aspirasi manusia untuk mencapai keselarasan dengan alam semesta dan untuk merasakan keterhubungan yang mendalam dengan sumber kehidupan itu sendiri Yaitu dengan Tuhan Itu adalah perjalanan yang penuh makna untuk menjalani hidup yang seimbang, bermakna, dan harmonis dalam konteks yang lebih luas dari semesta yang kita tinggali Dalam pemahaman yang mendalam tentang manusia sebagai makhluk spiritual, kita menemukan bahwa manusia adalah kombinasi harmonis antara dimensi fisik, jiwa, dan roh Melalui raga fisik kita, kita dapat merasakan dunia fisik dan emosi yang mewarnai pengalaman hidup kita Jiwa adalah pusat identitas dan pemahaman diri, tempat nilai-nilai, dan keyakinan berkembang Menjebatani antara dimensi fisik dan roh Sementara itu, roh adalah aspek yang paling dalam dan spiritual dalam diri manusia Yang memungkinkan kita merasakan keterhubungan dengan yang lebih tinggi, seperti dengan Tuhan Kesadaran akan hubungan ini menciptakan makna dalam hidup manusia dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi Sahabat restorasi jiwa, sebelum kita menutup dengan kesimpulan, kami meminta sahabat memberikan masukan dan komentar terhadap pembahasan kita Sehingga kita semua menambah wawasan dan memperkaya sudut pandang kita masing-masing Mari kita simpulkan pembahasan kita Dalam keterhubungan dengan semesta yang luar biasa ini, manusia merasa terinspirasi oleh keindahan dan keragaman alam semesta Sambil membawa tanggung jawab untuk merawat dan melindungi lingkungan Selanjutnya, dalam pencarian hubungan pribadi dengan Tuhan, kesadaran akan kehadirannya memberikan makna yang lebih dalam pada kehidupan manusia Dan menjadi sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai etis dan moral yang tinggi Terinspirasi oleh kasih karunia Tuhan yang tak terbatas Dalam harmoni antara fisik, jiwa, roh, semesta, dan Tuhan Manusia menemukan panggilan untuk menjalani hidup yang bermakna Bertanggung jawab dan penuh dengan cinta kasih Mencerminkan peran penting kita dalam tatanan kosmis yang lebih besar Untuk mengambil peran penting sebagai manusia yang bertanggung jawab Untuk itulah restorasi jiwa hadir Demikian pembahasan kita kali ini Senang jika bisa bermanfaat Pastikan untuk terus mendukung kami dengan dukungan terbaik yang dapat Anda berikan Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan Kasih karunia Tuhan yang maha kuasa Menyertai kita semua Terima kasih, ya, dan amin